Pemirsa, apa sih mazhab itu? Bagaimana ceritanya seorang Imam Syafi'i bisa dibenci oleh sebagian umat Islam? Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Antara dirinya sebagai murid Imam Malik dengan dirinya setelah berguru dengan Muhammad Hassan Hashibah. Kitab Al-Um itu sebelumnya namanya Al-Hujjah. Kemudian dikembangkan di revisi, sehingga menjadi Al-Um seperti yang sekarang. Figur ulama yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, luar biasa sekali.